Selamat malam. Eh, ganteng? Malam, Tante. Malam, ganteng. Ah, maksudnya mau nyariin Reva ya? Bentar ya. Re! Enggak, Tante. Maksudnya saya datang kesini. Aku cuma mau nikip ini buat Reva. Kenapa gak ngasih langsung, ganteng? Malu, Tante. Malu? Kamu bisa-bisanya malu. Kok malu? Malu kenapa? Iya, malu aja. Aku cuma mau nitip ini buat Reva. Maaf, saya gak bisa ketemu dia itu. Iya. Hmm, ini anak aneh banget deh. Biasanya antusias banget kalau mau ketemu Reva. Oh, jangan-jangan. Di dalamnya ada surat cinta. Makanya dia malu. Di dalamnya ada surat cinta ya. Cieee. Ya udah, aku hargai usahanya kamu. Makasih, Tante. Kalau gitu aku pulang aja. Oke. Maaf. Saya pengen-pengen. Ya hati-hati ya, ganteng dah. Alex ngapainnya dateng terus pergi lagi? Mungkin dia mau ketemu gue. Hey! How nye Be, tadi ada yang nyariin Reva gak ya? Aduh non, bibi teh gak tau. Pan dari tadi bibi di belakang. Terima kasih ya bi. Iya, permisi non ya. Bibi mau ke belakang lagi ya. Jalan-jalan Adriana yang nemuin Alex dan bilang gue gak ada. Tapi gak mungkin juga sih. Dia akan suka kalo gue deket sama Alex. Ah, udahlah biarin aja. Aduh, ini isinya apaan ya? Penasaran dari dari tadi. Hah? Ada kotak lagi. Oh my God! Oh, bagus banget. Oh my God! Oh, cocok banget sama gue. Oh my God, bagus, 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 bagus. Ah, ada surat ini. Oke. Suratnya... Reva. Maaf kalo gue gunain cara ini untuk ngukapin perasaan gue. Gue suka banget sama lo. Dan pengen banget lo jadi pacar gue. Kalo lo terima gue, please. Pakai cincin ini di jari lo. Kalo enggak, lo boleh simpan cincinnya. Buang atau lo balikin ke gue. Terserah lo. Alex. Berada juga nih cowok ya. Hebat sih. Hmm, gue pake... Eh, kalo gue kasih ini ke Reva, kira-kira Reva mau pake atau enggak ya? Reva mau enggak ya nerima Alex jadi pacarnya dia? Atau dia masih suka sama Poi? Ah, sebelum gue kasih ini kado. Mendingin gue korek buat tuh si Reva. Aduh... Ngapain lagi sih lo kesini? Mau gue kawoin kali ini? Kok mau nanya sesuatu sama Allah? Gimana perasaan lo sama si Alex yang ganteng itu? Lo ngapain sih? Dateng-dateng terus nanya-nanya kayak gitu. Kepo ya jadi orang ya. Eh, emang tadi Alex dateng kesini ya? Iya, justru. Karena itu makanya gue mau nanyain gimana perasaan lo sama Alex. Terus, dia kemana? Kok pergi? Tadi si Alex dateng kesini cuma nitipin sesuatu. Nah, sekarang gue tanya sekali lagi gimana perasaan lo sama Alex. Terus, Alex nitipin apaan? Kenapa lo yang ambil? Tuh kan, jadi orang suka banget ikut campur privasi orang. Mana, mana, mana? Dia nitip, bukan gue ambil. Nah, sekarang gue gak akan kasih apa titipan dari Alex itu ke lo. Kalau lo gak ngasih tau lo suka sama Alex, gimana perasaan lo sama dia? Jawab! Jawab dong, susah amat sih. Enggak. Gue gak suka sama Alex. Eh, eh, eh. Lo mau kemana? Terus mana barang titipan dari Alex? Ini gue mau ngambil. Aduh, 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 aduh. Ini kalau gue kasih ini kado ke Reva, Reva pasti gak akan mau pake ini cincin. Terus gue harus... Adriana, lu kan pinter. Lu pasti punya seribu satu cara. Gue tau apa yang harus gue lakuin. Mau nabadir mulu ya gue. Ini doang? Ya iya, jangan ini doang. Itu bukan coklat murahan. Itu coklat mahal. Walaupun kecil tapi mahal itu. Tadi gue taruh ke kulkas supaya dingin, enak, lu makan. Baikan gue jadi nyokap lu. Gue harus mikirin gimana caranya supaya si Rafa yang berdugal itu mau pakai cincin dari si Alex Ganteng. Ayo Adriana, mikir, 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 mikir. Ah, oke. Oke, oke. Gue pengen banget tuh ya si Rafa harus pakai cincin dari Alex ini. Tapi, tapi gimana caranya ya? Ayo Adriana, mikir, 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 mikir. Oh, adriana, that's right. Pintar, 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 pintar. Gue tau apa yang harus gue lakuin. Oke. Amane handphone. Eh, suami gak cinta. Oke, tepon suami dulu. Halo, sayang. Udah lama banget gak denger suara kamu. Ada apa, sayang? Ada apa? Mas, jadi gini, tadi aku kan lagi jalan, terus aku ngeliat ada cincin. Bagus banget, Mas. Terus aku pikir-pikir cincin cocok banget kalo misalkan Reva pake cincin itu. Terus aku beli. Nah, kalo misalkan aku kasih langsung cincin itu ke Reva, pasti Reva gak mau terima, apalagi dari aku. Mas tau kan Reva begitu benci sama aku? Maksud aku gini, Mas. Gimana kalo Mas SMS atau tapan Reva terserah Mas gimana pun caranya, Mas harus bilang kalo Mas... Titip satu hadiah gitu cincin dari Mas untuk Reva. Mas udah kirim ke kantor gitu. Jadi dari kantor udah kasih ke aku. Jadi tinggal aku kasih ke Reva. Boleh gak Mas? Oke sayang. Adriana, kamu adalah ibu yang sangat baik. Tapi sayangnya Reva masih belum bisa membuka hati dia. Tapi it's okay. Nanti Mas telepon Reva ya sayang ya. Oke Mas, ada sayang. Bye. Bye-bye. Bye-bye. I miss you. Yeay! Gue dapet keuntungan dua sekaligus cari perhatian sama Mas Bae. Terus Reva harus pake cincin ini. Lemam-mem tuh Reva. Hmm, pasti kalo lu pake cincin ya. Pasti sih. Bule itu siapa namanya? Alex. Ya Alex. Pasti Alex senang banget dan ngira kalo Reva terima cintanya. Wuuuh, ide bagus. Halo Pi. Halo sayang. Ini kalo dari suaranya kayaknya udah sehat bener nih. Gimana ya? Oke kan? Iya Pi. Pi, tapi kapan pulang? Iya, Papi belum tau kapan pulangnya. Karena Papi masih ada kerja disini. Tapi sebenernya Papi nelfon kamu. Karena satu, Papi pengen tau keadaan kamu. Kedua, Papi mau kasih kamu, ya kasih tau kamu sebuah berita. Kalo kemarin Papi udah kirimi kamu cincin. Harusnya hari ini sudah sampai. Kamu bisa tanyain sama Adriana cincin itu. Oh iya Pi? Waduh, makasih ya Pi. Oke sayang ya. Papi harus kerja dulu ya. Bye-bye. Nah, ada anak cantik. Nih, hadiah dari Papi loh. Thank you ya. Gitu dong. Bilang thank you. Yeay. Dia gak tau aja. Rafa, Rafa. Nih lo pake tuh cincin dari Alex. Terus pas Alex liat. Wah ternyata Rafa merima cintaku. Wah jadi seru. Adriana di lawan. Adriana di lawan. Nih lo pake tuh cincin dari rafa. Hanya biar Jordan tuffuk! Hehehe. Nih lo pake tuh cincin dari rafa. Nih lo pake tuh cincin dari rafa. Letriana di lawan. Ayo. My lo pake tuh cincin dari rafa.